Intro Wah, sepertinya itu suara pale yang lagi nembang suara pale bukan ya aku samperin aja ah Intro Assalamualaikum 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 Wah, kamu Tuan Duk Iya, Pak Lek Wah-wah, saja Pak Lekku yang satu ini Uribe itu ayem yang tentrem-tendan Iya, Pak Lek? Iya, bagaimana enggak ayem tentrem? Menikmati suasana pedesaan yang ayem tentrem begini Ya harus ayem tentrem Iya, Pak Lek Biar tidak ngongso Bener-bener Bule kamu ke sini? Ya biasa, Pak Lek Dari siapa? Bule ada Nah itu Kamu tuh kalau ke sini mesti yang kamu cari bulemu Loh, Dita kalau ke sini juga ketemunya sama Pak Lek Gimana sih Pak Lek? Iya Ya udah, bule di mana Pak Lek? Ada, itu di belakang Lagi ngapain? Nah ini pasti suka kamu Apa? Bulemu sedang masak Oh, masak apa Pak Lek? Masak sayur lompong sama buntil daun lompong goreng Wih, apa itu? Penasaran kan? Penasaran Kalau begitu kamu ke belakang bantu bulemu Siap, berarti Dita langsung ke tempat bule aja ya? Iya, ini sudah keroncongan perut Pak Lek Oh iya, perut Dita juga sudah keroncongan Pak Lek Sudah sana? Ya udah, Dita langsung ke tempat bule aja ya Udah ya Pak Lek? Ya, ya, ya Ya Eh, dok Ya Pak Lek? Bilang bulemu masaknya jangan lama-lama Siap bos Cepet ya Siap Pak Lek? Ya, siap Siap Iya Pak Lek, dilanjut lagi nembangnya Ya Eh Pak Lek Sampai mana tadi? Ayo dulur Tan sah muco muci syukur Konjo yang pangeran Nuswantoro nyata suki Bule Bule mau masak batang ini? Iya, Bule mau masak sayur lompong Nah ini namanya batang lompong Memangnya enak bule Oh enak Kita coba aja nanti Boleh, boleh Nah, kita kupas seperti ini Oh Pelan-pelan aja Nah, kalau udah bersih kayak gini Kita potong Potongnya kayak gini Oh, miring-miring ya Bule ya Nah, ini tadi Bule Sebagian udah dapet ini Oh, jadinya kayak gini ya Bule Iya, kita cuci Cuci dulu ya Nah, kalau udah kita cuci Kita siapkan bumbu-bumbunya Untuk penguat rasa Biar nanti sayur kita lebih mantap lagi Kita juga pakai udang atau rebus Sesuai selera, cumi juga bisa Ditambah peti Oke Yang terakhir Santan Oh iya, jangan lupa Minyak goreng untuk menumis bumbu Gini tuh Bahan yang udah kita siapkan tadi Kita haluskan Haluskan Bisa tak apa kayak gini? Bisa dong Bule Ini biar pilih aja dulu ya Iya Biar cepet ya Bule Iya Tadi Bule udah bikin yang udah halus Nah Wah, jadinya kayak gini ya Bule Iya Kita siapkan dulu alat masaknya Kamu tau ini apa? Ini tungku ya Bule? Iya Kok pakai tungku Bule? Iya Biar kita Kan ada kompor Sekali-kali kita pakai tungku Ada bagusnya juga Apa Bule? Buat masakan masih terasa sedap Oke Gitu Udah kita Kayaknya Aku udah siap nih Kita tuang Minyak goreng Sedikit aja Bule Emangnya Daun lompong itu Berguna buat apa sih? Bagus juga buat kesan itu dok Apa? Ada semisal kita ada yang keluhan kolesterol darah tinggi bisa untuk menurunkan Udah panas ya Nah sip 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 Kita Aduk-aduk Udah harum Hmm Sampai harum ya Bule ya Hmm baunya udah sampai sini nih Kayaknya udah mau mulai ini ya? Iya Bule Kayaknya udah wangi banget Nah sekarang kita Ambil Salam sama lausnya Biar lebih mantep lagi ya Bule ya Lebih harum lagi Kalau udah cukup Hmm Ini juga layu Mulai layu Sampai layu ya Iya Kita kasih Air putih Sedikit aja Oh Dikasih air Biar gak gosong Bule Apa gimana? Kan untuk ano ini nanti Untuk merebus Lompongnya sebentar Oh gitu Kirain biar gak gosong Bule Nanti kan masih dikasih santan juga Oh Iya Kayaknya udah Mana nih kita masukin aja ya Iya Kita tambahin bumbu-bumbu yang lain Oke Garam Terus ada gula merah Dan kalau mau lebih sedap lagi Kita tambah penyedap rasa Oke Kita tunggu Sampai agak layu Sampai agak layu Sampai agak layu ya Bule ya Oh ya jangan lupa ininya Rebun Biar lebih mantap Oh Kalau itu aku suka Bule Iya Banyak Bule Mantap Penguat rasa ini biar lebih mantap lagi Petain nanti Oh petainya nanti Kalau ini Ini udah mulai layu Udah mulai layu Oh udah Kita masukin aja ya Iya Kamu suka banyak apa sih Kit Petainya Lumayan sih Suka semua dia boleh gak apa-apa Iya Bule Ini baru kita masukkan Santan Santannya Yang kental apa yang Agak encer Bule Sesuai selera Oh gitu Kalau kita memang suka kental Biasa rasa lebih gurih Ini udah masak nih Oh iya udah mendidih ya Bule Ya tinggal angkat Coba tadi ada lap Tolong ambilin Oh ada Ya gak panas tangan Bule ini Iya Langsung kita tuang aja ya Iya Kita tuang pelan-pelan Uuuu Mantap Kita Kita buri bawang gore Merah Uuuu Makin buri ya Bule Iya Wow Udah siap Udah siap Ya Pecinta kuliner Indonesia Ini dia sayur lompong Tetap di Sensasi Lompong Sekatu Kuliner Indonesia Wenak Tenan Sekarang kita mau bikin resep yang kedua Duk Oh apa itu Bule? Buntil goreng Oh gitu Coba itu ambilin itu Duk Buntil goreng Bule? Iya Kan biasanya Buntil cuma dikukus sama dikukus Memang di sini agak beda Kita bikin variasi lain Oh gitu Nah digoreng Nah bahan-bahannya juga masih sama dari lompong Cuma kita ambil daunnya Daunnya Nah Bule udah siapin bumbunya semua Nah kita halusin dulu bumbunya yang perlu dihaluskan ada cabai merah Pedasnya sesuai selera lho Bule Iya Kalau mau lebih pedas lagi ada cabai merah Bawang putih Kemiri Daun jeruk Sama Kencur Ini kita halusin Kalau kemiri juga bisa buat rambut juga ya Bule ya Iya sebenarnya itu rempah-rempah banyak itu yang bisa buat kesehatan, kecantikan, enak buat masak Iya Biar lebih cepet Kebetulan ada yang udah dihalusin nih Oh iya 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 Yang udah dihalusin tadi seperti kayak gini Oh gini jadinya Bule Oke Nah sekarang kita mau buat adonan untuk isian Buntil tadi Iya oke Tadi kan kita udah siapkan parutan kelapa Kita ambil sebagian bumbu halus tadi Oke Terus Kita tadi punya Petai Kita ambil sebagian saja Kita potong agak kecil Baunya Seger ya Bule Iya ini memang petai itu baunya cenderung tajam Kita ambil buahnya aja ya Kita potong jadi dua Ini tadi ya Ya teku kak Teku kak Kita potong jadi dua Oke Ini rasanya apa Bule Ini karena sejenis terong ya Mirip-mirip terong gitu lah Rasanya kayak terong berarti ya Gak pahit ya biasa Bukan asem ya Bule Enggak Enggak Kita udah cukup Nah Yang tadi Kita tuang di Parutan kelapa tadi Jadi cantik ya warnanya ya Kalau mau Dikasih teri Teri Juga bisa Oh mau dong Kalau enggak juga enggak apa-apa Kita kasih aja Nek Iya kasih Kita kasih Aku suka teri Langsung kita aduk-aduk Mantep Yang pasti cuci tangan dulu kan tadi gue Iya Lap juga penting itu ya Iya Hmm Jadi cantik ya Bule warnanya Iya Ini juga harus di Kasih sedikit bumbu Coba ambilin anu dok Apa Bule? Boleh kan ada yang kotor Garam sikit Garam Garam ya Gula pasir Oke gula pasir Secukupnya Cukupnya Kalau sedikit juga kurang nanti Oke Penyedap juga boleh Udah henduk Ini adonan isi udah jadi Kita siap untuk Membungkus Daun Lompong Kita mau kalau lebih tebel Kita pakai dua Oh gitu Jadi doba nggak boleh Nah satu kan tipis nih nanti Iya benar Jadi aroma lompongnya lebih terasa juga Oke Kita ambil sebagian Isian Isinya yang banyak Bule Jadi biar Enak Kita sesuaikan juga sama lompongnya Oh gitu ya Biar nggak tumpah-tumpah ya Cukup membungkus Oke Ini Kita gini dulu Ini kan udah dibungkus Nah untuk biar rapat lagi Biar nggak tumpah-tumpah Untuk kusok gigi untuk Iya Nah gini Nah gini Ini udah siap untuk Dikukus Dikukus ya Bule Siap Berapa lama ya Bule Hmm 15 menit udah 15 menit udah cukup Udah cukup Kita tunggu aja Nanti kalau udah mulai layu Bisa kita angkat Sekarang kita siapkan Untuk Bikin Apa Santanya Santanya Oh iya Untuk membungunya Biar Rasanya lebih mantap lagi Oke Bule Nah Tadi kan udah ada Bumbu halus Iya Kita siapin Pelengkapnya Wow udah matang nih Iya Bu Berarti Untuk selanjutnya Kita siapin tahap kedua Nah Setelah itu Kita tuang aja dulu Nanti sambil nunggu panas Sambil nunggu panas Oke Masukin bumbu halusnya ya Kita aduk Sampai harum Jangan lupa salam lausnya Oke Salam Salam Dan Laus Kayaknya udah harum nih Terus apa lagi Kita tuang santanya Oke Coba pilih Jangan banyak-banyak ya Bule Nanti kolesterol ya Bule Iya Kita langsung kasih bumbu-bumbunya aja Oke Apa Garam Gula pasir Oke Gula pasir Gula jawa Gula jawa Sedikit Penyedat Ini kalau nanti nggak Nyilup semua Bisa ditambah santan lagi Oh gitu Jadi harus sampai terendam semua Bule Iya terendam Mau tambah santan lagi Iya kayaknya nih Tambah lagi Kita tambahin ya Sedikit lagi Udah Udah Cukup Oh iya Bule Petenya belum dimasukin Iya Bule kelupaan ya Oh iya Ini bisa dimasukkan Pete dan Pete dan Tekokak tadi Tekokak Ya Terus Lebih mantap lagi Diberi teri Padahal di dalamnya juga sudah ada terinya ya Ini kan lebih Burihnya lebih terasa Wah Mantap Cukup Nanti kita tunggu sampai Airnya Habis Oh berarti sampai Habis ya Habis biar Lebih meresap lagi Karena kita kan Mau bikin Buntil Goreng Sebaiknya kita Gorengnya pakai Telur Oh iya Lalu kita aduk Lalu kita aduk Ini udah Tercampur rata Ya kayaknya udah Habis airnya nih tuh Udah bisa siap untuk digoreng ini Ini udah bisa digoreng ya Ya Hmm Begini aja udah bikin Gila Ini yang warni Udah Kita taruh situ dulu Sekarang kita tuang Minyaknya Tunggu sampai panas ya Tunggu sampai panas dulu Baru Baru kita Masukin Hmm Hmm Ini dibalik ya bule Ya kalau udah Kecoklatan Baru dibalik Sekian gak Pecah Kayaknya udah Mengering nih Iya Kita angkat Jangan terlalu kering Berarti ya bule Satu-satu aja Hmm Iya bule Ditiriskan ya bule Iya Sampai minyaknya Tuntas Iya Yang gak terlalu Betul Cantik sekali ya Biar cantik Kita taburi Bawang goreng Bawang goreng Bawang merah goreng Pecinta kuliner Indonesia Ini dia buntil goreng sekatul Tetap di sensasi lompong sekatul Kuliner Indonesia Wena tenang Kuliner Indonesia Wena tenang Namanya jahe ceng Jahe ceng Jahe ceng Apa itu bule Nah itu minuman untuk kesehatan Hmm Memang disebut jahe ceng Karena ada bahannya jahe Hmm Minuman ini bisa bikin semangat Bahan-bahannya antara lain Ya Ada kapulaga 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 yang udah kering Oh cengkeh 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 juga udah yang kering Enak itu wangi Gula merah Gula pasir Ada kayu manis Jahe Kita pilih jahe yang emprit Batang serai Dan daun pandan Jahe ini mau lebih bagus lagi Khasiatnya lebih terasa lagi Sebenarnya kita bakar dulu Nah untuk lebih keluar lagi Aromanya Kita geprak Geprak juga Ya Gini aja Dan kita langsung aja Masukin bahan-bahannya Masukin? Nah ini jahe nya Kita masukin Nah satu-satu kita Masukin aja langsung Ya Ini dulu Ya Ini kita ikat aja Oh diikat Ya biar bisa masuk Ya biar gak Kalau gini kan gak masuk Makan tempat ya boleh Ya kita ikat Gula jawa Gula jawa nya kita masukkan Gula pasir Gula pasir nya Dan terakhir Dan terakhir Daun pandan Udah kan udah masuk semuanya Udah Baru kita tutup Nah kita tunggu Ya sampai 30 menit Oh Sampai aromanya itu Betul-betul keluar Dan Gula merah Gula pasir nya juga Udah larut Ya Nah Kayaknya udah siap Itu Coba ya Kita aduk sebentar ya Iya Wangi Rempah-rempah Dicampur Jahe Aduh Aduh Enak banget itu Wangi cip tak nih Hah Nanti aja deh Nanti aja langsung aja Kayaknya masih panas banget Kayaknya paling juga udah menunggu lama nih Coba diambilin tekonya Di dalam itu udah Siap boleh Gila Ya Panasnya Nah Kita ambil segini aja Kita ambil airnya aja Ainnya aja ya Bule Udah kebayang itu Bikin anget seluruh badan ya Bule ya Iya Pasti nih capek-capek bisa hilang Bisa semangat lagi Iya Warnanya coklat ya Bule ya Iya Karena ada gula merahnya Oh iya Gula merah Terus cengkeh ini juga Kalau direbuskan juga warna coklat Iya Udah cukup nih kayaknya Nah ini cengkehnya udah siap dong Iya Bule Nah Langsung diantar ke Pak Lehmu aja ya Siap Bule Udah kelamaan tuh Pak Lehmu nunggu Oke nanti boleh nyusul ya Iya Bule bedesin-bedesin ini dulu Iya Bule Gimana Pak Lehmu masakannya Dita Enak kan? Pasti enak sekali Jelas dong Apalagi ini lompong sama kuntil Ini karmanya Pak Lehmu dari dulu Masa iya Pak dia dari dulu Ini kegemaran Pak Lehmu sejak Pak Lehmu masih kecil Wah iya lah Soalnya enak Pak Lehmu Enak gak ini? Enak Pak Lehmu Enak dong aku yang masak Apalagi kalau yang masak Bule Gak saja Pak Lehmu Jadi malu aku Oh iya ngomong-ngomong Gimana itu bisnis catering ibumu? Ah Alhamdulillah sih lancar Bule Bagus banget aku Cuman Pak Lehmu Maaf nih Iya Kita tiba-tiba kepikiran Pengen jadiin menu sayur lompong Sama menu kuntil goreng ini Jadi menu alternatif di cateringnya ibu Gitu Boleh kan? Ini? Iya Cocok itu Iya Pak Lehmu Pasti laris Amin Terus yang ini? Jahecengnya gak sekalian? Oh iya pasti dong Pak Lehmu Oh ini andalan dong ya Iya pasti Yang tambah semangat ya Hmm Nanti pasti laris Amin 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 Nanti kita sebulan sekali kesana ya Bule Ya pasti Pak Le Iya dong harus Pak Le sama Bule harus kesana Nah itu tadi menu andalan dari sensasi lompong sekatul Persembahan TVRI Jawa Tengah Kuliner Indonesia Buen latinan 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 Terima kasih.